Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan untuk menyimak topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini masih datang dari sektor perbankan pemirsa. Dimana didasari oleh rasio dividen yang dinilai terlalu besar, OJK menyatakan siap mengatur perbankan untuk memiliki kebijakan dalam pembayaran dividen. OJK juga meminta perbankan untuk menjaga keseimbangan antara rasio dividen dengan posisi permodalan, pengembangan bisnis, serta pemutakhiran teknologi keamanan. Otoritas biasa keuangan akan mengatur perbankan untuk memiliki kebijakan pembayaran dividen. Sebab OJK mencermati rasio dividen atau dividen payout yang diberikan oleh industri perbankan kepada pemegang saham terlalu besar. Dalam hal ini, otoritas meminta perbankan untuk menjalankan aktivitasnya dengan prinsip kehati-hatian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga stabilitas perekonomian. Terlebih dengan perkembangan teknologi dan inovasi digital yang begitu cepat, ancaman serangan cyber juga semakin marak. Maka OJK meminta bank dapat mengkaji kembali besaran rasio dividen untuk menjaga keseimbangan antara posisi permodalan yang kokoh, pengembangan bisnis bank maupun entitas anak, termasuk pemutakhiran standar dan teknologi keamanan, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Sementara itu, sebagaimana diketahui, empat big bank memang telah membagikan dividen jumbo dari laba buku 2022. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI menebar dividen tunai sebesar Rp43,5 triliun. Kemudian Bank Sentral Asia atau BBCA mengguyur dividen tunai sebesar Rp25,3 triliun. Selanjutnya, Bank Mandiri dengan dividen tunai sebesar Rp24,7 triliun. Diikuti Bank Negara Indonesia atau BBNI dengan total dividen Rp7,3 triliun. Serta Bank BUMN lainnya yakni Bank Tabungan Negara atau BBTN yang membagikan dividen senilai Rp609 miliar. Seiring dengan rencana pengaturan dividen oleh OJK, beberapa saham perbankan terpantau melemah hingga awal perdagangan sesi 2 Selasa 8 Agustus 2023. Saham bank yang melemah diantaranya saham BBNI terkoreksi 0,56 persen, saham BBRI terkoreksi 0,44 persen, saham BBTN yang melaju negatif 0,38 persen, serta saham BBCA melemah 0,27 persen. Adapun saham BMRI masih terpantau positif menguat 0,43 persen. Lebih lanjut, terkait dengan rencana pengaturan dividen, OJK menyebut kebijakan dividen bank nantinya akan memuat antara lain pertimbangan bank dalam menetapkan besaran pembagian dividen, dan juga secara profesional mempertimbangkan kepentingan bank dan kepentingan para pemegang saham, termasuk memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. Berbagai sumber IDX Channel Langsung memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!